Ya teman-teman, ini adalah hari ke-8 kita membahas tryout, tujuan nasional Hari ini kita membahas 3 soal lagi, dari nomor 22 sampai 24 Oke, di nomor 22 ini kita punya trigonometri Ya, pada segitiga ABC, A dan B adalah sudut lancip Sin A dikasih tau adalah 4 per 5 Sin B, ah, cos B, 1 per 5 kalimat yang ditanya berapakah nilai dari cos C Oke, sekarang ini teman-teman Kalau ketemu soal kayak gini ya, dibilang segitiga ABC Kenapa mereka sudah segitiga, kita harus harus ngurilih Kalau segitiga itu kan total sebutnya berapa? 180 derajat Jadi statement pertama, kita bisa bikin bilang A Bikin bilang, kita bisa bilang A plus B plus C itu adalah 180 derajat Oke, nah sekarang nih, yang kita dikasih tau informasinya ada C A sama C B Yaudah, kalau gitu C nya kita usir lah dia Terus saya dulu kayak gini, sama dengan 180, aku jawabannya terusnya Sama dengan 180 dikurangi C Oke, nah sekarang nih teman-teman Kalau udah dalam ngakul ini, kita boleh tambahin trigonometri yang sama Kalau kamu tak masuk aku, kalau kamu taruh sin disini, disini juga harus taruh sin Kalau kamu mau cos, disini juga harus cos Sebenernya bisa aja sih kita mau sin cos Cuma oke lah, yang umum biasa kita langsung pakai sin dulu deh Gak apa-apa, misalnya kita gak pikir ada back cos Yaudah, jadi sin A plus B sama dengan sin 180 C Tujuannya apa, tujuannya apa supaya gini, karena sin A plus B itu punya rumus Jadi alhasil kita bisa pecah dia, dan kita manfaatkan informasi gini Oke, rumus sin A plus B, apa isinya Isinya itu adalah sin A kali cos B Tambah cos A kali sin B Oke, sama dengan sin 180 B C Oke, karena ini 180 B C itu kuadran 2 Maka sin akan tetap positif Dan tetap, langsung ambil C nya Oke, ini nih Kita harus review masalah kuadran tuh Kuadran ada empat kan O, sin, dan cos Karena 180 dikurang sudut Ini kan 180 Pasti kuadran 2 Dan daerahnya sin Kalau gitu pasti nilainya akan positif disini Dan karena kita pakai 180, sin tetap Nah ini temen-temen harus ambil review ya Bagaimana ya, aku gak ulang lagi Oke, sekarang Sin A, cos B Sudah tahu nih Sin A nya kan 45 Cos B nya berapa A 45 ya Satu adalah A 45 Tambah, nah cos A nya berapa Yang diketahukan sin A 45 Kita bisa pakai segitiga depan-depan Jadi A Sin A nya berarti sin Sinting demi Depan permiring Terus kalau kita pakai pintar koras 5 kuadrat Dikurang 40 kuadrat Yang lain aku langsung ya Kita coba 3 Kalau untuk yang ini Ya kita bikin juga sekalian Segitiganya Kalau bilang ini B Cos Cosami Akar 5 Perlima Terus kalau mau cari yang ini 5 kuadrat 25 dikurang 5 20 Akar 20 Ini aku langsung disini Buat hitung ini udah bisa ya Jadi supaya cepet kesini aja Cos A Berarti cosami Samping Permiring 3 perlima Kali Sin B Depan permiring Akar 20 Perlima Oke Akar 20 itu kita bisa ganti Jadi 2 akar 5 ya Soalnya akar 20 itu 4 kali 5 4 nya dikeluarnya jadi 2 Aku ganti disini 2 akar 5 ya Oke Kalau gitu kita langsung aja 4 kali akar 5 Itu sama dengan 4 akar 5 Per 25 Ya kan Terus ini ditambah 6 akar 5 Per 25 Sama dengan 10 akar 5 Per 25 Oke Ini Yang kita ketahunikan adalah 10 akar 5 Per 25 itu adalah Sin C Yang kita tanya adalah Cos A kan Kalau gitu Gimana caranya Gampang Manfaatnya sedi 3 Jadi Kalau aku bilang disini C Dibilang Sin C nya itu kan 10 akar 5 Per 25 Bagi depannya itu 10 akar 5 Sini nya 25 Oke Kita cari sini nya berapa 25 dikuadatin 625 Ini dikuadatin 10 dikuadatin 100 500 Kurangin 125 Udah deh Berarti ini akar 125 kan Atau kalau kita mau persimple Akar 125 itu adalah 5 akar 5 Ya udah berarti cos nya berapa Samping Permiring 5 akar 5 Per 25 Atau 5 akar 5 5 Ya Oke Kita lanjut ke nomor 23 Ini sore ya Kalau ada berantakan ini ya Tapi kita mau Saya memperoleh paham Coba diriwain lagi Ntar bagian lain Yang mungkin perangfaham Coba yang tulis di komen Tentang jelasin lagi Ya Oke 23 Periode grafik fungsi dari ini Mungkin ini Mungkin apa Hapus belakangnya ya Supaya Supaya Gelas Soalnya Oke Ya udah Kalau ditanya kaya Oke teman-teman Periode itu Maksudnya Dian aja gini Satu gelombang Satu gelombang Itu Itu Dari sini Ke sini Berapa derajat gitu loh Oke Caranya kayak gini Rumusnya tinggal 2pi Per Angka yang mentol Sama si X ini 2pi dibagi 3 per 2 Oke Jadi hitungnya tinggal 2pi Dibagi 3 per 2 kan Atau 2pi Kali 2 per 3 Ini udah jawabannya adalah 4 per 3 Itu dia Jadi maksudnya Kalau kita sebut-sebut Kalau kamu paham Artinya Periode Jadi misalnya gini Aku punya Y sama dengan sin X Misalkan Ini kan satu X Artinya Dari 1 sampai 360 derajat Itu Bistur gelombang Oke Artinya kita bisa bilang Periodenya adalah 2pi Caranya kan 2pi Dibagi 1 Artinya Satu gelombang ini Sejauh 2pi Jadi kalau misalnya Di angka 21 Gimana Ya kamu tinggal Lagi Sama Itu akan langsung Dapet coba Siap Oke Nomor 24 Wow Sekarang mengenai geometri lagi Balok ABCD EFGH Kita bikin dulu Baloknya Sorry Gambar akur ada Kurang Kurang bagus ABCD EF GH Ya Titik PQRS Berurut-urut Berupakan pertanganan rusuk AB Berarti ini tengah-tengahnya P Q itu di EF Di sini R itu di GH P di AB Q di EF R itu di GH S itu di CD Jadi kayak dipotong Tengah-tengahnya Pakai PQRS Jarak AB 10 cm Jarak AE 5 cm BC 25 cm Sekarang pertanyaannya adalah Berapakah jarak Titik P Titik P itu yang ini Ke Maka jarak titik P Ke CFQS CFQS Oke Saya di sini ya CFQS itu berarti yang gini Di sini Nah aku tebelin deh ya Aku tebelin deh Jarak dari sini Ke bidang ini Akan sama dengan Oke Oke Gini aku pakai Permisalan deh Oke Misalnya aku punya buku Aku punya buku ini ya Terus aku punya Titik di sini Otomatis Kalau kita naik jarak Berarti kan yang ini bukan Ya Kenapa karena jarak itu Sekarang lurus Ini jaraknya pasti yang gini Nah Kalau gitu Kalau kita ngomongin Bentuk ini Secara logika Berarti jaraknya pasti Kayaknya Ini benar Nah Tegak lurus Oke Jadi teman-teman harus sedikit Membayangkan Bentuk ininya Bentuk bidang miringnya Di sini CFQS Terus ada titik di sini Jaraknya adalah Pasti akan sama Seperti yang di sini Jadi kalau di gambar Buah dimensinya Ini itu adalah QS Oke Terus di sini Ada titik Maka jaraknya itu akan yang gini Tegak lurus Gitu Oke Jadi kalau misalkan terlihat Maka jarak titik P ke CFQS Akan sama dengan Ia titik tengah QS Ini betul nih Kalau titik tengah QF QF Di sini Oh jelas bukan Titik pusat CFQS Di sini Bukan juga karena dia bergabung lurus Titik Q Oh jelas berbeda Gak mungkin jaraknya ke sini Titik S Jauh enggak Ya Ke titik tengah QS Ini jawabannya Itu Ini kenapa aku tulis jawabannya di sini Karena Dia soalnya tipenya itu yang Kita harus mencocokkan dari gambar Sebenarnya yang mana Jadi aku tulis Dan jawabannya yang paling sesuai adalah Jarak titik P Ke bidang itu Dapat diwakilkan juga dengan Jarak titik P Ke titik tengah QS Oke Nah kalau misalnya untuk yang ini sih Saran aku memang kita bayar latihan soal Membayangin Jadi pelan-pelan itu Bisa kita bayangkan Gitu Oke Ntar kalau ada yang mau diskusi lagi Boleh Pada soal juga Yang kayak gini Mau dikiri boleh Terus coba saya Oke kita ketemu besok Di seri yang ke-9 Gapresi Sampai jumpa di video selanjutnya Di seri yang ke Ally Ketika Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya